Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Dompet cantik dengan motif seperti ini Nah ini motifnya timbul Hasilnya juga rapi Hingga ke atas Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Benang poli kilat Kemudian disini ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Motif ini kelipatan 2 Pertama buat awalan rantai Tiga puluh enam rantai Setelah tiga puluh enam rantai Tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan di rantai Ketiga puluh enam tadi Isi tiap-tiap rantai Dengan satu single crochet Atau satu SC Setiap rantai Lanjutkan hingga ke ujung Selesai satu baris Kemudian di ujung Tambahkan satu rantai Putar rajutannya Isi kembali tiap-tiap lubang Dengan satu SC Dan ini adalah baris yang kedua Nah lanjutkan Nanti ulangi Satu rantai Putar SC Setiap lubang Buat sekitar total Empat baris Nah ini sudah selesai Total empat baris Teman-teman bisa tambah Menjadi enam Ataupun delapan Sesuai dengan Kelipatan motif Yaitu dua Nah di ujung Tambahkan satu rantai Kemudian beri penanda Satu lubang Sebelum lubang terakhir Di sini Selanjutnya Saya akan membuat SC berkeliling Jadi untuk SC berkeliling Saya sarankan Teman-teman hitung Supaya motifnya pas Nanti jumlah SC Di sebelah sini Ada empat Sesuai dengan jumlah baris Di bagian bawah Ini 36 SC Di bagian kanan Empat Dan di atas 35 Hingga Ke penanda Saya mulai Jadi sisi yang ini Jumlahnya Empat Kemudian Ke sisi ini Dengan jumlah SC 36 Nah lanjutkan Nanti di sini Empat Dan di atas S35 Mendekati Akhir putaran SC Ke 35 Di penanda Letakkan lagi Penandanya Kemudian di sini Di SC yang pertama ini Teman-teman Beri penanda juga Jadi nanti Pengerjaan polanya Bolak-balik Supaya lebih lurus Beri penanda Di bagian awal Dan akhir Setiap baris Nah ini Di SC yang pertama Saya beri penanda Dan akhir putaran Slip stitch Di puncak SC pertama Tarik kuat Satu rantai Nah kemudian Pengerjaan Ke arah bagian dalam Dari bagian dalam Jadi putar Rajutannya Pola bagian pertama Isi tiap-tiap Lubang dengan Satu SC Dimulai dari Yang diberi penanda Letakkan lagi Penandanya Satu SC setiap Lubang Lanjutkan Mendekati akhir putaran SC terakhir di penanda Letakkan lagi penandanya Akhir putaran Slip stitch Di penanda yang pertama Tarik kuat Satu rantai Kemudian putar Rajutannya Pengerjaan Dari arah bagian luar Masih dengan Pola bagian yang pertama Yaitu Isi tiap-tiap Lubang dengan Satu SC Dimulai dari Yang diberi penanda Lanjutkan Hingga ke penanda Berikutnya Mendekati akhir putaran SC terakhir di penanda Letakkan lagi penandanya Akhir putaran Slip stitch Dan langsung Ganti ke benang Warna yang berbeda Slip stitch Ganti benang Satu rantai Nah untuk benang Yang warna Salemnya Tidak usah diputuskan Selanjutnya Saya akan masuk Ke bagian motif berikutnya Jadi ini Kembali putar Pengerjaan Dari arah bagian dalam Motif bagian kedua Dimulai dengan Satu SC Di tempat yang penanda Jangan lupa penandanya Letakkan lagi Kemudian Turun tiga titik SC panjang Turun tiga titik Satu Dua Tiga Tarik SC panjang Nah seperti ini Ulangi polanya Dari bagian SC Lubang berikutnya SC Berikutnya Turun tiga titik Tarik SC panjang Ulangi SC Turun tiga titik Tarik SC panjang Lanjut SC Kembali turun Tiga titik Tarik SC panjang SC Turun tiga titik Tarik SC panjang SC Nah ini Lanjutkan ya Hingga ke akhir putaran Mendekati akhir putaran Disini setelah SC Kembali turun Tiga titik Untuk tarik SC panjang Terakhir di penanda Satu SC Jangan lupa penandanya Dan akhir putaran Slip stitch Satu rantai Dan kembali putar Rajutannya Pengerjaan dari Arah bagian luar Nah seperti ini ya Pengerjaan Arah bagian luar Dimulai dengan Satu SC Di tempat yang diberi penanda Kemudian Kaitkan hook Di antara Tarikan benang Seperti ini Nah dua Tarikan benang Kaitkan Satu SC Ulangi dari bagian depan Tadi SC SC Jangan sampai salah ya SC Kembali Tarik dua buah Helai benang Kaitkan Satu SC Lanjut SC di lubang berikutnya Kembali Kaitkan Dua helai benang Tarik SC 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 Di lubang berikutnya Lakukan dua kali Tarikan benang SC SC Di lubang berikutnya Lanjut Dua kali tarikan benang SC 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 Di lubang berikutnya Nah lanjutkan hingga ke akhir putaran Mendekati akhir putaran Jadi di sini Jadi di sini kembali tarikan benang Seperti ini ya Dari bagian kaitan yang terakhir ke kaitan yang pertama 1 SC 1 SC Kemudian SC terakhir di penanda Jangan lupa penandanya Dan akhir putaran Slip stitch Kembali ganti benang Ke warna dasar dompet Tarik kuat Satu rantai Nah kembali Rajutannya Diputar Pengerjaan dari arah bagian dalam Ulangi pola bagian pertama Dimulai dari tempat yang diberi penanda Isi tiap-tiap lubang Dengan Satu SC Nah lanjutkan Nanti di akhir putaran Slip stitch Satu rantai Kembali kerjakan dari arah bagian depan Kembali isi Satu SC setiap lubang Jadi untuk pola motif bagian pertama Diulang dua kali Nah ini dia Sudah dua baris Untuk bagian motif pertama SC nya Jadi selanjutnya Untuk akhiran motif Saya akan slip stitch Dan ganti kembali ke benang Dengan warna yang berbeda Nah disini di SC terakhir Akhir putaran Slip stitch Ganti benang Satu rantai Nah selanjutnya Masuk ke motif bagian yang kedua Pengerjaan dari arah bagian dalam Putar rajutannya Motif bagian kedua ya Dimulai dengan Satu SC di penanda Selanjutnya Turun Turun disini Satu Dua Tiga Turun tiga titik Tarik SC panjang Ulangi polanya Lubang berikutnya SC Kemudian Turun tiga titik Tarik SC panjang Lanjut SC Turun tiga titik Tarik SC panjang SC SC Turun tiga titik Tarik SC panjang SC Nah seperti ini ya Lanjutkan hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Setelah SC Kemudian Kemudian Turun tiga titik Tarik SC panjang Dan SC terakhir di penanda Akhir putaran Slip stitch Tarik kuat Satu rantai Kemudian Putar rajutannya Pengerjahan dari arah bagian luar Ulangi pola bagian yang ketiga Dimulai dengan Satu SC Di tempat yang diberi penanda Kemudian Tarik kaitan benang Disini satu Kemudian Disebelahnya satu Tarik SC panjang Lanjut SC di lubang berikutnya Kemudian Tarik SC panjang SC di lubang berikutnya Lanjut Tarik SC panjang SC di lubang berikutnya Nah hasilnya seperti ini Jadi ini lanjutkan Di akhir putaran Nanti kembali ganti Ke warna dasar Dan ulangi Motif bagian yang pertama Ingat Motif bagian pertama Itu dua baris Kemudian Bagian kedua Dan bagian ketiga Jadi Pergantian benang Lakukan di motif Bagian yang pertama Setelah dua baris Teman-teman Bisa gunakan Benang sisaan Jadi bisa terlihat Lebih variasi Nah ini dia hasilnya Saya rasa sudah cukup tinggi Untuk dompetnya Jadi untuk bagian Akhir motif Saya akhiri Di sini Di bagian yang Pertama Yaitu Dua baris SC Nah selanjutnya Saya akan mulai Sisipkan tali pegangan Ini sudah saya rajut Menggunakan Romanian core Dengan benang Dua helai Dan hook ukuran Nomor 6 Dengan ring Satu Sentimeter Saya akan sisipkan Di salah satu sudut Karena ini sudah pas Ya posisinya Jadi Isi tiap-tiap lubang Dengan Satu SC Dan tiga SC Untuk ring Satu Dua Tiga Lanjutkan Satu SC Setiap lubang Nah lanjutkan ya SC nya Hingga ke akhir putaran Setelah itu Nanti slip stitch Satu rantai Buat satu putaran terakhir Kemudian tinggal Pencahitan Risleting Nah ini dia Sudah selesai Bagian dompetnya Dan setelah ring Ini saya Buat satu putaran SC berkeliling Saya juga sudah Jahitkan Risletingnya Ini jahit tangan Buat teman-teman Yang ingin mencoba Membuat inner Dengan jahit tangan Bisa langsung Ke deskripsi Saya sertakan link Videonya Nah untuk motifnya Disini teman-teman Bisa lihat Hasilnya cukup rapi Sedikit timbul Variasi warnanya Juga terlihat mencolok Untuk bagian awal Dan akhir Setiap baris Tidak terlalu kelihatan ya Jadi untuk awal Dan akhirnya Itu ada di sisi ini Kemudian Hingga ke atas Nah untuk bahan benang Teman-teman bisa Menggunakan benang Sisaan Daripada terbuang Nah untuk motifnya Teman-teman bisa lihat Cukup unik Sementara untuk ukuran Final dari dompet ini Tingginya sekitar 11 cm Dengan lebar 18 cm Nah semoga polanya Mudah dipraktekan Terima kasih Buat yang sudah menonton Sampai jumpa Di uploadan video terbaru Berikutnya Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa